Intro Universitas Brawijaya Merupakan world-class entrepreneurial university bertaraf internasional Telah menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa pelopor lebih dari 50 tahun Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan visi yang penting guna menciptakan lulusan yang berdaya saing global Kami terus berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkontribusi penuh guna pembangunan negeri ini Dimulai pada tahun 1963 saat Universitas Brawijaya mulai didirikan Berawal dari sebuah yayasan bernama Yayasan Perguruan Tinggi Malang Dan diakui sebagai milik Kota Praja Malang pada 19 Juni 1958 Sebagai langkah menuju penggabungan untuk memperoleh status Universitas Negeri Universitas Kota Praja Malang berganti nama menjadi Universitas Brawijaya Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 3 Oktober 1961 Situasi negara memburuk dengan meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 Seluruh perguruan tinggi bergolak tidak terkecuali Universitas Brawijaya Pada tahun 1969 keadaan semakin membaik sampai dengan 1997 Secara berangsur-angsur prasarana dan sarana kampus dilengkapi Pada Desember 2004 diterbitkanlah keputusan Senat mengenai otonomi kampus Universitas Brawijaya Dan mulai tahun 2006 Universitas Brawijaya diarahkan untuk menjadi Entrepreneurial University yang bertaraf internasional Terima kasih telah menonton! Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya atau lebih dikenal dengan UB Adalah kampus yang menjadi tujuan terfavorit kedua di Indonesia Para mahasiswa datang dari berbagai daerah di Indonesia Bahkan dari luar negeri Terletak di kota yang terkenal Karena keadaan lingkungan yang sejuk UB telah menciptakan kampus yang asri Dengan tata ruang yang terpelihara dengan baik Hal tersebut menjadikan UB sebagai kampus yang nyaman dan kondusif Untuk proses belajar mengajar UB yakin bahwa proses pendidikan Bukan hanya berasal dari faktor internal Melainkan juga faktor eksternal Dengan kondisi lingkungan sekitar Dengan kondisi lingkungan sekitar turut membantu memberikan energi positif bagi sivitas akademika di dalamnya Hingga kini UB memiliki 4 kampus yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jakarta Kampus 1 dan 2 berada di Kota Malang Kampus ketiga berada di Jakarta Dan kampus keempat berada di Kota Kediri Total aset yang dimiliki oleh UB seluas kurang lebih 1.720 hektare Yang tersebar dan dipergunakan untuk perkuliahan serta aktivitas praktikum UB memiliki lahan laboratorium dan lahan percobaan untuk kegiatan pertanian dan peternakan Lahan-lahan tersebut berada di daerah luar Kota Malang Yaitu daerah Sumber Sekar, Jatikerto, dan Cangar Terdapat pengelola lahan percobaan dan pengembangan kambing buar Agar kegiatan pertanian dan peternakan dapat difungsikan dengan baik Lahan dikhususkan sebagai tempat pembelajaran langsung dan praktikum parasivitas akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK UB Menyelenggarakan unit pembelajaran jarak jauh Melalui Laboratorium Perikanan Air Payau dan Laut Yang berada di Probolinggo Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan secara langsung Terdapat tambah ikan yang dijadikan pusat penelitian Saat ini, UB memiliki 12 fakultas yang terdiri dari Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Ilmu Administrasi Pertanian Peternakan Teknik Kedokteran Perikanan dan Ilmu Kelautan MIPA Teknologi Pertanian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Serta Ilmu Budaya Terdapat dua program setara fakultas, yaitu program Kedokteran Hewan Dan program teknologi dan ilmu komputer Serta satu program vokasi Dan satu program pasca sarjana Dengan total program studi sebanyak 141 program studi Fasilitas sarana dan prasarana Guna menunjang terciptanya kompetensi peserta didik yang unggul Menjadi perhatian utama UB Laboratorium di masing-masing fakultas Berguna untuk pengembangan ilmu dalam menyediakan layanan pendidikan dan penelitian Dengan peralatan canggih dan modern Laboratorium ini mampu menghasilkan berbagai penelitian Serta penemuan yang dapat memberikan inovasi pada masyarakat luas Banyak karya ilmiah dan teknologi inovasi Diciptakan oleh Sivitas Akademika dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Keberadaan laboratorium ini dilengkapi dengan tenaga laboran Guna mendukung daya inovasi para dosen dan mahasiswa Dengan dukungan fasilitas laboratorium yang memadai Pencanangan UB sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing Asia Diharapkan dapat terwujud di tahun 2020 Unit kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya atau UKM UB Adalah unit pelaksana kegiatan ekstra kulikuler tingkat universitas Dibuat untuk menampung minat dan bakat mahasiswa Sebagai wujud keterampilan mahasiswa Sesuai dengan karakter pribadinya Memberikan edukasi disiplin dan sebagai media pembelajaran yang berkualitas Untuk mahasiswa yang ingin mengekspresikan diri secara positif Perlahan tapi pasti Upaya mewujudkan UB berdaya saing Asia 2020 terus dilakukan Di antaranya, sebanyak tiga program studi telah mendapatkan akreditasi ASEAN University Di Network Quality Insurance Yaitu S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Dan S1 Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Dan pada 2015 UB dinobatkan sebagai Universitas Terbaik Ketiga di Indonesia Kategori Prestasi Mahasiswa Universitas Brawijaya Juga berkonsentrasi pada pendidikan pola pikir kreatif Di mana karya tulis mahasiswa didorong untuk maju dan berkembang Mahasiswa diajak membuat karya tulis Yang nantinya dapat digunakan sebagai penelitian atau pengembangan ilmu Torehan prestasi dan penghargaan terus didapat Seiring kemajuan Universitas Brawijaya UB peduli dengan pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan lingkungan, dan sumber daya manusia Jumlah proposal PKM yang didanai sepanjang periode 2008-2014 Menunjukkan peningkatan Pada tahun 2015 jumlah PKM yang didanai merupakan terbanyak di Indonesia Dan di tahun yang sama Universitas Brawijaya berhasil merebut juara umum PIMNAS yang keempat kalinya Prestasi mahasiswa bidang penalaran dan minat bakat untuk periode Januari sampai dengan Mei 2015 Tercatat keseluruhan 24 medali untuk bidang penalaran Dan 140 medali untuk bidang minat dan bakat Prestasi yang sangat membanggakan ini akan terus selalu menjadi kebanggaan di Universitas Brawijaya UB juga telah melakukan upaya untuk memperoleh dan mengelola mahasiswa secara optimal Tercatat ada 76 jenis atau sumber biaya siswa dengan jumlah penerima di tahun 2014 sebanyak 9.371 mahasiswa Total keseluruhan mencapai 65 miliar rupiah Saya atas nama Ketua Ingkatan Aluminitas Brawijaya Jangan termasuk saya sendiri sebagai pribadi Aluminitas Brawijaya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Universitas Di mana saya habiskan waktu bertahun-tahun, hampir 6 tahun saya bersama Universitas Brawijaya Baik berkelup ilmu, berkelup dengan para dosen dan guru saya Berkelup dengan kegiatan organisasi, para senior dan seterusnya Dan semua memberikan warna kepada saya Semua memberikan konstitusi yang luar biasa kepada apa yang sekarang bisa cari Harapkan saya UB bisa lebih bagus lagi ke depan Sehingga kita semua alumni akan menjadi lebih bangga lagi Sebagai alumni Universitas Brawijaya Sukses untuk Universitas Brawijaya Terima kasih Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Brawijaya Yang telah membimbing, mendidik kami Dan harapan kami, Universitas Brawijaya berkembang lebih besar, lebih baik Tidak hanya di Brawijaya, Malang, Jawa Timur Tapi bisa berkembang baik nasional maupun internasional UB secara konsisten mengembangkan diri Guna meningkatkan kualitasnya sebagai kampus terbaik di negeri ini Dalam Disnatalis ke-52, UB mencanangkan diri sebagai Green Campus Inovasi dan perbaikan terus dilakukan untuk menuju kampus berwawasan lingkungan berstandar internasional Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan penanaman 7.750 pohon di kampus Tidak hanya sampai di sana, tekan UB untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan kampus hijau di Indonesia semakin kuat UB menargetkan membangun 100 sumur injeksi yang berfungsi untuk menyimpan air dan konservasi lingkungan Saat ini telah terdapat 21 titik sumur injeksi Dan dengan keberadaannya, diharapkan mampu mensuplai kebutuhan air di universitas Dan mengatasi genangan air pada saat hujan Untuk Universitas Berawijaya, saya menyampaikan terima kasih karena telah memberikan lantasan keilmuan Lantasan moral dan lantasan kepemimpinan Saya juga berterima kasih kepada Universitas Berawijaya Karena telah memberikan berbagai macam fasilitas kepada saya Sebagai seorang mahasiswa yang dari keluarga biasa dan tergolong pas-pasan Telah memberikan fasilitas untuk memberikan biasiswa selama saya kuliah di Berawijaya Biasiswa peningkatan prestasi akademis yang saya terima sangat membantu Untuk saya bisa belajar dan termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademis Tanpa bantuan Universitas Berawijaya Dengan berbagai macam fasilitas yang telah saya nikmati Saya didanggikan Yang bisa menjadi seperti ini sekarang Sekali lagi, terima kasih Universitas Berawijaya Top Berbangga hati dan penuh percaya diri Para lulusan Universitas Berawijaya menyongsong masa depan Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kampus ini menjadikan peserta didik sebagai aset berharga bagi Indonesia Kami percaya bahwa pemuda dan pemudi bangsa Indonesia merupakan fondasi untuk pembangunan negeri ini Dengan semangat kami, UB akan menunjukkan di mata dunia integritas dan kredibilitasnya Menantang masa depan untuk turun membangun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Berawijaya Goes to Green Tech Campus Terima kasih kerana menonton!